Intro Halo teman teman apa kabar Kali ini saya berada di Geopark Ciletuh Dan akan menuju ke Buncak Dharma Saya menggunakan mobil Karimun Wagon R 2018 1000 cc Apakah mobil ini kuat untuk menanjak ke Buncak Dharma Oke teman teman langsung lihat aja videonya Selamat menjaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi pada dasarnya ketika kita melewati jalanan yang ekstrim seperti ini Kita harus mengetahui dan menguasai kendaraan kita terlebih dahulu Dan juga penguasaan diri kita Usahakan jangan panik dan tegang Juga jangan lupa untuk selalu jaga jarak dengan kendaraan di depan kita Kita usahakan ada jarak sekitar 3 detik Karena kita tidak tahu kendaraan di depan kita ini Sewaktu-waktu akan tidak kuat menanjak atau problem mogok Jadi kita sudah antisipasi sebelumnya Kalo saya sendiri Jika nyetir di jalanan dengan kondisi berbukit seperti ini Ya paling aman memakai gigi 1 dan gigi 2 Cuma karena saya memang belum paham betul karakter jalan ini Jadi saya lebih sering menggunakan gigi 1 Beda cerita kalo misal saya sudah paham dengan karakter jalan Mungkin bisa sering menggunakan gigi 1 dan gigi 2 secara bergantian Tergantung kebutuhan kita Kebetulan kondisi jalan dari bawah menuju ke puncak Dharma ini sendiri Banyak ditemui tikungan-tikungan blind spot Dan juga tikungan dengan sudut yang sangat tajam Jadi pas nanjak langsung belok tajam langsung menanjak lagi Nah itu kita harus benar-benar hati-hati Kalo nemuin jalan dengan karakter seperti itu Apalagi baru pertama kali kesini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah di tikungan dan tanjakan ini adalah salah satu contohnya Di sini mobil di depan saya ini sempat kehilangan momentum untuk menanjak Yang pada akhirnya menghambat kendaraan di belakang Termasuk mobil saya juga jadi ikut kehilangan momentum Untungnya saya bisa menguasai keadaan dan akhirnya mobil saya bisa mendapatkan tenaga lagi Nah disinilah pentingnya kita menguasai keadaan dan tidak panik Kalo menghadapi situasi seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 kekuatan mobil karimun wagon R tipe GL tahun 2018 yang saya punya ini jadi jika ada yang bertanya apakah aman memakai mobil sese kecil ke puncak dharma atau main kecil letup ya ini jawabannya cukup bisa diandalkan yang penting muatannya sewajarnya sesuai dengan rekomendasi pabrikan dan juga yang tidak kalah penting adalah ada di si supirnya itu harus bisa menguasai kendaraan dan menguasai medan juga tidak panik oke sampai disini aja video kali ini semoga video ini bisa menjadi gambaran buat temen-temen yang mau main ke daerah geopark ciletuh sampai jumpa di video-video saya berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax